Riki Harun senang ibu nanya Dona Harun menikah lagi Alhamdulillah dapat pasangan yang terbaik Kebahagiaan Dona Harun yang baru saja menikah lagi Turut dirasakan sang putra Riki Harun Ia bersyukur kini sang Buddha ada yang menemani Alhamdulillah mama saya sudah menikah lagi Ya seneng lah maksudnya ya orang pasti gak mau sendiri Pengennya punya pasangan ya Alhamdulillah dapat pasangan yang terbaik Kata Riki Harun ditemui di kawasan Tebet Jakarta Selatan Minggu 4 Agustus 2019 Riki Harun berharap ibu bundanya mendapatkan pasangan hidup yang terbaik Ia pun turut berbahagia dan mendukung kebahagiaan sang bunda Dona menikah dengan suami ketiganya di Pulau Dewata pada Jumat 26 Juli 2019 lalu Bagi Riki Harun sosok suami bunda merupakan sosok yang baik Alhamdulillah baik sama kita Nyambungnya cepat karena yang nikah bukan anak muda lagi Udah orang tua semua sesimpel itu Dan untuk nyambung sesimpel itu karena anak-anak sudah gede semua katanya Dona Harun menjadi buah bibir setelah beredar kembali menikah untuk yang ketiga kalinya Ya setelah lama tak terdengar kabarnya Artis sekaligus model senior Dona Harun dikabarkan baru saja menikah lagi pada Jumat 26 Juli 2019 Pernikahannya ini menjadi pernikahan yang ketiga bagi Dona Harun Pernikahan Dona Harun menjadi bahan perbincangan Sebab ia tak pernah terdengar kabar bercerai dari suami sebelumnya Hendra Rahtomo atau Romy Soekarno Sebelum dengan Romy Soekarno, Dona menikah dengan Ardi Gustaf Dona Harun diguaruniai seorang anak yaitu Riki Hilnaldi Pratama atau alias Riki Harun Kabar pernikahan Dona Harun dibenarkan oleh Lita selaku keluarga dari Dona Harun Lita sang kerabat membenarkan bahwa ibu dari Riki Harun sudah menikah lagi Dilansir dari tribunews.com oleh Nurul Hana Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini